Inilah rekaman amatir detik-detik kobaran api menghamuskan dua unit rumah dinas buruh di Kelurahan Berok pada Rabu Malam 17 Agustus 2022. Kebakaran yang terjadi sekitar jam 20.00 waktu setempat ini diduga akibat adanya konsleting arus listrik di salah satu rumah dinas. Kondisi bangunan rumah yang semi-permanen serta tidak adanya penghuni rumah ketika api membesar, buat api dengan cepat merambat kebangunan rumah di sebelahnya. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi juga kesulitan untuk memadamkan kobaran api lantaran bangunan yang terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Di malam seperti apa Pak? Kejadian itu menjadi pada tanggal 17 Agustus jam 20.00, kami mendapat laporan jam 20.10. Kejadian itu berdiri di perumahan dulu dan terdampak pada dua rumah yang kebakaran karena rumah kedua itu ada berdempetan. Untuk korban jiwa? Untuk korban jiwa tidak ada. Hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah dinas guru ini. Untuk memastikan kebakaran terjadi akibat konsleting arus listrik atau ada unsur kesengajaan. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan.